Halo, ketemu lagi di channel Tokomas Gajah Sakti Parangluas Purwakerto Tips kali ini adalah menjaga perhiasan tetap awet Tips yang pertama adalah jagalah kebersihan Jika kalian akan melakukan olahraga di luar Yang mengandung banyak keringat, berkeringat itu Diusahakan perhiasan kalian dilepas Karena kalau tidak dilepas, kadang kan bercampur keringat Yang mengandung klorin, jadi tidak awet Selain itu, jika kalian akan menghias wajah kalian bermakeup Sebaiknya dilepas dulu Karena kadang hairspray atau alat-alat makeup lainnya itu Bisa membuat warna emas kalian kudar Jadi sebaiknya setelah kalian bermakeup, baru kalian pasang Memang sih agak repot ya, tapi gak apa-apa lah Kan sesekali, biar emas kalian tetap awet Ya kan? Tips yang kedua, jika perhiasan sedang tidak dipakai Ada baiknya kalian simpan di tempat yang empuk Biar tidak terguncang-guncang Dan tempatnya pastinya harus aman dong ya Di kotak tersendiri lah Pokoknya yang empuk-empuk lah Jadi kalau ke goncang-goncang aman Tips yang ketiga adalah Perhatikan cara memakai perhiasan kita Nah kita gak mau kan kalau perhiasan kita tuh cepet rusak Makanya perhatikan cara memakainya ya guys Oke-oke Saya tunjukkan cara memakainya Misalnya ini ada beberapa contoh gelang Ada gelang yang model kaku Ada yang model lemas Ini ada model emas oval gelang Emas model Ini ada pengaitnya Kita buka Nanti disini ada pencetan Pencetan itu kita pencet buat buka tuasnya Nah begitu lepas Ini modelnya karena di ujung ada Ada pair engselnya Jadi gak usah diputer Kalian langsung buka aja seperti ini Masukkan ke tangan Cek klik Langsung engselnya kalian masuk Sudah selesai Kalau ini dilengkungin ke sini Nanti rusak Ya karena disini sudah ada pair Jadi kalau udah ada pair Dia cukup dibuka tutup aja Seperti ini Dibuka Tertutup Terbuka Tertutup Kalau gelang model oval ini Dia dengan bukaan pair di tengah Kalian tinggal pencet aja Seperti ini Lalu masukkan ke tangan Sudah selesai Kalaupun mau dibuka lagi Tinggal disini dipencet lagi Dibuka Tapi jangan dilengkungin Karena kalau dilengkungin Diputer seperti yang model pertama di awal tadi Nanti akan rusak Karena pairnya bisa lepas Jadi kalau model ada pairnya Dia otomatis Langsung terbuka dan tertutup aja Terbuka Tertutup Ya Ingat-ingat Kalau ada pair Berarti cukup Dibuka tarik seperti ini Tertutup Bandingkan dengan ini Ini pun sama Terbuka Dan tertutup Ingat Karena ada Engsel Ini engselnya Di ujung Yang engsel tadi Di tengah Kuncinya Kalau ada engsel Itu tinggal Dibuka Dan ditutup Lagi aja Tapi Kalau tanpa engsel Berarti kalian bisa lenturkan Gelangnya Diputer seperti ini Untuk masuk Maupun buat keluar Kalau model tanpa engsel Kalian terbuka Dan tertutup Pastinya akan rusak Jadi ingat-ingat aja Kalau ada pair Ada pairnya Terbuka dan tertutup Kalau tanpa pair Kalian bukanya Tinggal dilengkungin saja Kalau model gelang yang serut Ini tergantung dari lengan kalian Kalau lengan kalian Termasuknya yang gemoy-gemoy Itu pasti ukurannya pas Tapi kalau ukuran kalian Dengan lengannya kecil Kalian bisa serut disini Sesuai dengan ukuran Lengan kalian Cuma memang Jadi ada Agak hiasan ya Kiwir-kiwir sedikit lah Gak apa-apa Kan kunyu Kalau gelang-gelang Seperti ini Mah gampang Kadang ada kait Seperti ini Ada kait Seperti SS-an Tinggal kalian pakai Kaitkan Sesuai dengan Lubang yang kalian ingin Kalau lubang kalian kecil Lengannya Bisa masuk Ke bagian paling dalam Tapi Kalau lubang Lengan kalian Agak lebih Montok ya Kalian bisa Kaitkan Di ujungnya Di ujung gelang Udah Model seperti ini sih Biasanya lebih mudah Nah Yang penting Semuanya Dimulai dengan Menyimak Kalian kan tadi Sudah menyimak Bagaimana Cara memakainya Selanjutnya Tinggal Kalian jaga Biar perhiasan Kalian tetap awet Dan jangan lupa Mampir ke Tokomas Gajah Sakti Karanglawas Burwokerto Dan jangan lupa Tetap hukum Channel Youtube Tokomas Gajah Sakti Karanglawas Burwokerto Dengan Like Subscribe Dan share Ke teman-teman Kalian Jangan lupa ya Ditunggu juga Next video-video Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax